Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Marshall God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5.594 Hadiah Long Xiaosiao. 4.000 Tapi segera, Chu Feng membuat tawaran baru dari sebelah. 5.000 Tawaran Chu Feng langsung tanpa tanda tinta. 6.000 Penawar itu menawar lagi. 7.000 Chu Feng menawar lagi, tetapi pada saat yang sama. Chu Feng juga berkata kepada Nyonya Ratu, Benda ini sedikit membantuku, tapi tidak banyak. 5.000 lebih dari nilai benda ini sendiri. 7.000 adalah batas yang bisa saya terima secara pribadi. Di luar harga ini, aku tidak akan dimanfaatkan. Ya, jangan dimanfaatkan dan melawannya, Nyonya Ratu juga setuju. 10.000 Dan segera, pintu berikutnya menawarkan tawaran lain. Dalam satu tarikan napas, harganya dinaikkan 3.000, langsung menaikkan harganya menjadi 10.000. Ini, tapi 10.000 ingot yang dihormati. Heh. Chu Feng tersenyum ringan, dan berhenti menawar. Dia dapat menerima 7.000, tetapi dia tidak akan menerima 10.000. Ini bukan masalah uang, tapi nilai. Dia telah mengamati manik itu, dan itu memang akan membantunya, tetapi itu tidak terlalu membantunya sekarang, setidaknya tidak mungkin untuk meningkatkan kultifasinya. Chu Feng secara alami tidak akan membeli 10.000 ingot kamar dagang. Dan Chu Feng tahu bahwa orang ini pasti akan memenangkan hal ini, dan jika Chu Feng terus bertarung, dia akan terus bergerak. Karena dia bersedia dimanfaatkan, Chu Feng akan membantunya. Jadi item ini akhirnya jatuh ke aula di sebelah Chu Feng. Setelah objek ini diserahkan, objek terakhir juga muncul di tempat kejadian. Itu adalah bunga terata yang memancarkan aura berdarah. Ini pasti teratai merah pembekuan darah. Sejujurnya, baik nafas maupun penampilannya tidak terlihat sangat istimewa. Apakah ini final? Banyak orang menyatakan keraguan tentang teratai merah pembekuan darah ini. Benda ini, yang disebut teratai merah pembekuan darah, memiliki efek perbaikan yang baik pada jiwa. Harga awalnya adalah seribu ingot kamar dagang Yuan Bao. Pria tua itu memperkenalkan. Apa, bukankah itu hanya rumputan eksotis yang diperbaiki, yang sebenarnya lebih mahal daripada manik guntur langit sembilan warna. Untuk harga awal ini, banyak orang yang bingung, apalagi ada yang menawar. Final ini, pengantarnya sangat sederhana. Nyonya ratu sedikit terkejut, dan Chu Feng juga menyadari ada sesuatu yang salah. Kesederhanaan ini bukan hanya karena sedikitnya kosa kata yang diperkenalkan, tetapi bahkan fungsi teratai merah pembekuan darah sangat umum. Ini memang tidak sejalan dengan pengenalan final. Dalam hal ini, tidak ada yang menawar sama sekali, tetapi sebaliknya, semua orang mengeluh. Melihat tidak ada tawaran yang dibuat, Chu Feng membuka mulutnya. Seribu sepuluh batangan-batangan dari kamar dagang. Chu Feng hanya melaporkan sepuluh batangan-batangan lagi, karena dia tidak ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar membutuhkan benda ini. Apa? Seseorang benar-benar menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli barang seperti itu. Terlalu mudah untuk dibodohi? Bukan. Apakah ada yang benar-benar berpikir bahwa jika item ini adalah yang terakhir, itu benar-benar sepadan dengan uangnya? Bahkan jika benda ini sangat berharga, itu hanya sesuatu untuk memulihkan jiwa. Ada terlalu banyak harta yang bisa diganti. Yang mana tuan muda ini, dia benar-benar bodoh dengan banyak uang. Tapi tawaran Chu Feng, belum lagi tidak ada yang menawar lelang, malah membangkitkan diskusi semua orang, dan semua orang merasa bahwa Chu Feng dimanfaatkan. Tamu terhormat ini, saya menawar seribu sepuluh ingot-ingot, bisakah seseorang menaikkan harganya? Tanya lelaki tua di atas panggung. Tapi segera setelah dia menanyakan kalimat ini, dia menambahkan kalimat lain. Teratai merah yang digumpalkan darah, seribu sepuluh batang-batang kamar dagang, kesepakatan. Langsung, kunci benda ini untuk Chu Feng. Lihat, ini benar-benar bodoh. Melihat seseorang menawar, saya langsung memastikannya. Akhirnya saya membodohi seseorang menjadi bodoh, dan saya khawatir dia akan menyesalinya. Melihat ini, semua orang merasa bahwa Chu Feng telah dibodohi. Tetapi Nyonya Ratu berkata, tampaknya lelaki tua bermargama telah mengakui pengaturan seperti itu. Dengan cara ini, Anda benar-benar berutang budi pada lelaki tua bermargama itu. Nyonya Ratu menebak bahwa ini adalah pengaturan dari pemilik kamar dagang. Mas Senior, kamu memang telah banyak membantuku. Chu Feng juga setuju. Secara alami, dia juga melihat bahwa rangkaian perilaku abnormal ini adalah kepedulian pemiliknya terhadapnya. Saat pelelangan berakhir, banyak orang mulai pergi. Jika Anda mendapatkan item, Anda harus masuk ke lapangan belakang untuk melakukan transaksi. Tapi Chu Feng tidak membutuhkannya, dia hanya perlu tinggal di ruang VIP, dan seseorang akan mengirimkan barang-barang yang telah dia menangkan. Tidak lama kemudian, seseorang mengirimkan teratai merah pembekuan darah ke Chu Feng. Perlu disebutkan bahwa orang yang mengirim teratai merah pembekuan darah adalah wanita yang bertugas menerima Chu Feng di awal. Selamat untuk pahlawan muda Chu Feng. Wanita itu memberi selamat setelah memasuki pintu. Terima kasih, Tuan Ma, untukku, kata Chu Feng. Dan sambil berbicara, dia langsung mengeluarkan seribu sepuluh tentara biasa. Hal ini adalah harta untuk Chu Feng di wilayah timur sebelumnya, tapi Chu Feng terlalu banyak nanti. Melihatnya sekarang, menukar senjata ajaib dengan ingot dari kamar dagang benar-benar masalah besar. Tentu saja, Chu Feng juga menyerahkan token kamar dagang prajurit kepada wanita itu. Tetapi wanita itu baru saja menerima Zun Bing, tetapi mendorong token itu kembali. Pahlawan muda Chu Feng, tuannya mengatakan bahwa kamu harus menyimpan token ini. Token adalah hal biasa di kamar dagang prajurit saya, dan di tempat lain, Anda juga dapat menikmati hak lelang pertama dan kemudian bertukal. Kamu masih bisa menggunakan token ini ketika kamu datang ke kamar dagang seni bela diri kami untuk berpartisipasi dalam pelelangan atau membeli barang, kata wanita itu. Maka lebih baik menghormati daripada mematuhi. Chu Feng juga bukan orang Moji, jadi dia langsung menerima hal itu. Kebaikan, simpan saja di hatimu, tidak ada artinya menyimpannya di bibirmu. Jika ada kesempatan di masa depan, bayar saja. Setelah itu, Chu Feng bersiap untuk pergi. Tapi begitu dia membuka pintu, dia menemukan sekelompok orang berdiri di luar ruang VIP. Mereka semua mengenakan seragam, dengan token yang sama tergantung di pinggang mereka, sekte langit-langit. Dan pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan penampilan luar biasa. Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa identitas orang ini tidak sederhana. Apakah ada yang salah? Tanya Chu Feng. Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihat siapa yang bersaing dengan tuan muda ini untuk bola guntur langit sembilan warna. Tentu saja, penampilannya luar biasa, tapi akulah yang lebih baik pada akhirnya. Ada sedikit provokasi dalam kata-kata pemuda itu, tetapi tidak jelas. Chu Feng memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang, jadi dia mengabaikannya dan langsung pergi. Pria itu tidak menghentikan Chu Feng, tetapi tersenyum dan menatap Chu Feng dengan mata menghina. Tapi saat Chu Feng hendak meninggalkan area VIP, sosok cantik baru saja masuk. Melihat sosok cantik itu, Chu Feng tercengang sejenak. Dan sosok cantik itu juga terpana saat melihat Chu Feng. Orang ini sebenarnya adalah Long Xiao Xiao. Chu Feng, kenapa kamu di sini? Long Xiao Xiao sangat bersemangat saat melihat Chu Feng, dia jelas jauh, tapi setelah beberapa langkah cepat, dia langsung menuju Chu Feng. Xiao Xiao, kenapa kamu di sini? Chu Feng juga sangat terkejut melihat Long Xiao Xiao, tetapi pada saat yang sama dia sangat senang. Lagi pula, persahabatan Long Xiao Xiao dengan Chu Feng juga luar biasa. Terakhir kali kami bertemu adalah setelah uji coba terkuat yang diadakan oleh klan Naga Totem. Meskipun menghitungnya, itu belum lama, tetapi karena Chu Feng telah mengalami terlalu banyak, ketika kita bertemu lagi, rasanya sudah lama berlalu. Saudari Xiao Xiao, apakah kamu mengenali orang ini? Tetapi pada saat ini, pemuda dari Chang Kiong Sian Zong datang. Wajahnya sudah lama kehilangan ketenangannya, dan malah menjadi tegang. Bagaimanapun, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa hubungan antara Chu Feng dan Long Xiao Xiao tidak sederhana. Tetapi untuk pertanyaan pria itu, Long Xiao Xiao tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya kepadanya. Saudara Kin Hang, apakah Anda membeli barang-barang yang saya minta untuk Anda belikan untuk saya? Saya telah membelinya. Saya, Kin Hang, secara alami tidak akan membuat kesalahan dalam apa yang dikatakan saudari junior Xiao Xiao kepada saya. Saat Kin Hang berbicara, dia mengeluarkan satu barang dan menyerahkannya kepada Long Xiao Xiao. Itu adalah bola guntur langit sembilan warna yang baru saja dia beli dengan sepuluh ribu batangan-batangan kamar dagang. Melihat Long Xiao Xiao menerima bola guntur langit sembilan warna, Kin Hang menatap Chu Feng dengan bangga. Penampilan seperti itu sepertinya mengatakan, Jadi bagaimana jika Anda tahu Xiao Xiao dalam hal kekuatan, dapatkah Anda membandingkannya dengan saya? Saya mampu membeli apa yang dia suka, bukan? Tapi siapa sangka bahwa Long Xiao Xiao mengambil bola guntur langit sembilan warna dan menyerahkannya langsung ke Chu Feng. Chu Feng, benda ini disebut manik guntur langit sembilan warna, dan ini berguna untuk garis keturunan surgawi. Ini adalah hadiah yang kusiapkan untukmu. Saat ini, dimanakah kebanggaan di wajah Kin Hang? Mata yang menatap itu, mulut terbuka lebar, seperti makan kotoran, aku hanya ingin mati. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel. Sampai jumpa berikutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.